Intro Nomad makan, tampilan sajian menggukah selera yang satu ini bisa kita dapatkan di daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Kuliner khas kota Solo ini merupakan tengkleng yang berbahan dasar pulang dan tangan kambing. Bagian tubuh kambing yang biasa digunakan sebagai bahan tengkleng adalah kepala, tiga, serta kaki. Jika kuah tengkleng biasanya tersaji dengan kuah berwarna kemasan, di kedai sate kambing satu ini berbeda. Tengkleng disajikan bersama bumbu rica-rica yang kental. Ya, perpaduan rasa pedas, manis, dan kuri tercipta dari aneka rumpah yang digunakan sebagai bumbu. Dimasak menggunakan arang, menambah aroma tersendiri di salah satu menu masakan legendaris ini. Di sini tuh tengkleng rica-nya bener-bener yang menu paling favorit. Rasa rempahnya tuh berasa banget, pedas, asam, manis tuh jadi satu, porsinya banyak, besar-besar gitu. Uniknya, untuk menjaga kualitas masakan di kedai makan ini, wajan selalu dikantul setiap memasak satu porsi tengkleng rica-rica. Untuk menikmati satu porsi tengkleng rica-rica ini, pengunjung pun harus merogoh kocek 50.000 rupiah. Satu harinya, kedai ini pun bisa menghabiskan 100 kg tulang kambing untuk menghasilkan menu tengkleng dan sum-sum. Terima kasih telah menonton!